Saya senang kepada Profesor Kishor, bahasanya rugas. Negara-negara demografis menghasilkan penipu, Indonesia menghasilkan sosok yang genius. Tapi saya ingin menyapa dulu Mas Ambasador yang mulia, Mas Tomi, senang sekali ketemu Anda. Lebih muda, lebih ganteng, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya Profesor Kishor ini, saya kira dia sangat waras. Sangat waras mengemukakan apa yang sebetulnya dia pahami. Saya kira dia sangat paham betul dengan situasi politik Indonesia ini. Dia sekilas melihat tentu yang makro-makro, mengenai soal masalah jini rasio penggunaan. Dan saya kira kalau lebih diberitahu lagi, bahwa kerja Jokowi ini sebetulnya juga sangat berat. Karena apa? Karena Jokowi itu mewarisi sejarah reformasi 20 tahun ini yang tidak karu-karuan. Sudah tidak karuan prosesnya, terlalu cepat, dan lain sebagainya. Sehingga di era Jokowi semakin lama semakin rusak sebetulnya Indonesia ini. Dengan tataran politik kekuasaan ini. Dan ini pada saya kira 3-4 tahun lalu, Pak Jokowi pun sampai mengatakan Indonesia itu ada 50 ribu lebih regulasi. Pusat sampai daerah yang camur aduk, rancu, dan lain sebagainya. Kemudian juga itu ditambah terpasang yang lain, sistem pemilihan kacau balo, dan lain sebagainya, birokrasi yang terlalu dipolitisasi. Terus kalau diceritain, pasti dia memang nanti judulnya itu Jokowi jenius, dalam menghadapi ancaman negara Indonesia yang seperti ini masih bisa survive. Terus dikatakan Indonesia itu negara ajaib. Betul-betul. Semua persyaratan menjadi negara gagal, dikatakan orang mengunisarat semua. Tidak gagal. Dan saya kira prestasi-prestasi Jokowi itu benar-benar seperti apa yang disinggung sama Prof. Gishor ini, dia juga bisa menepis untuk menghentikan politik identitas dengan mengangkat misalnya tadi dengan segala macam kontroversi, Pak Prabowo, Saliaga Uno, itu betul-betul dia bisa tidak tahu ada intuisi atau apa untuk bisa mengakomodasi itu semua. Tapi memang reportnya begini, ini tentu apa itu yang menjadi sekarang ini atau persoalan ini, betul Pak Jokowi memang pantas diapresiasi. Urusan pandemi ini urusan buat sederhana, sangat kompleks sekali. Dan dia sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan sikapnya yang sangat low profile itu. Nah memang lalu godaannya itu nanti tadi itu. Siapa bisa menjamin pasca 2024 itu ada tokoh seperti Pak Jokowi yang mau bekerja sangat keras, mau tidak bekerja keras, dikritika bisa-bisan, jalan terus saja. Ini menurut saya yang jadi agenda kita yang sangat dekat seperti itu. Dan yang ancaman terbesar, kalau kemudian ada amendement memperpanjang, wah itu betul-betul, itu kotak pandu lah itu nanti. Nah ini sekiranya lapor sama-sama yang mulia bahwa kita sebetulnya seperti itu. Nah tapi yang juga berat bagi Pak Jokowi sekarang ini adalah bahwa namanya tsunami pasca kebenaran melandai Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan penuh prestasi, tanda segala kesulitan, itu kemudian sudah bisa begitu mudah diapos oleh kebohongan. Karena identitas manusia kita sekarang ini adalah kebohongan. Saya bohong, maka saya ada. Itu menurut saya, itu betul. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.